Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 5 pulau besar. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi yang tersebar, salah satunya yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTT atau Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di Tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari beberapa pulau, antara lain Flores, Sumba, Timur, Alor, Lembata, Solor, Komodo, dan Paluwe. NTT atau Nusa Tenggara Timur terkenal dengan sebutan Floppa Morata yang merupakan kumpulan 5 pulau besar di NTT yakni Flores, Sumba, Timur, Alor, dan Lembata. Luas wilayahnya ialah seluas 47.931,54 km persegi dengan pulau timur sebagai pulau terluas yakni seluas 14.732,35 km persegi. Wilayah administrasi di NTT pada tahun 2019 terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Sebagian besar penduduk NTT berusia muda. Artinya, provinsi NTT kini sedang mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2019, penduduk NTT terdiri dari 2.702.264 penduduk laki-laki dan 2.753.939 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk NTT pada tahun 2019 adalah 98. Artinya, dari 100 penduduk perempuan, hanya terdapat 98 penduduk laki-laki. Sumba Timur merupakan kabupaten atau kota dengan wilayah terluas yakni seluas 7.005 km persegi. Sedangkan, kota Kupang merupakan kota atau kebupaten yang memiliki wilayah terkecil, yakni hanya sekitar 180,27 km persegi. Banyak sekali masyarakat yang tertarik dengan provinsi Nusa Tenggara Timur karena wisata alam dan budayanya. Ada sekitar 49 persen tertarik pada alam dan 41 persen terhadap budaya. Banyak sekali budaya dari Nusa Tenggara Timur. Salah satunya adalah tarian. Tarian khas dari Nusa Tenggara Timur adalah seperti Tarian Gareng Lameng, Tarian Perang, dan Tarian Lendo Nusa Maloleh. Terima kasih telah menonton! Selain tarian, terdapat jenis rumah adat yang paling populer di Nusa Tenggara Timur, yakni Barung Niang. Barung Niang adalah rumah adat yang memiliki tinggi sekitar 15 meter dan terdapat 5 lantai di dalamnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lokasi Pulau Kanawa tepatnya berada di Labuan Bajo dengan luas bentangan pulau 35 hektare. Pulau Dengan Pasir Putih ini berada di gugusan Kepulauan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini dikenal sebagai pulau kecil yang tak berpenghuni dan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ukurannya juga tak terlalu besar, dengan luas tak jauh berbeda dengan lapangan sepak bola. Pulau Padar Pulau Padar merupakan salah satu pulau yang termasuk dalam salah satu warisan dunia UNESCO. Sebagian besar pulau ini berupa kontor-kontor perbukitan yang tinggi, terumbu karang, serta padang savana yang memiliki keunikan yang khas. Pulau Padar Pulau Taman Nasional Komodo terdiri dari tiga pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan juga beberapa pulau kecil lainnya. Pulau Taman Nasional ini secara keseluruhan adalah 1817 km persegi. Pulau Komodo ini terletak di ujung paling barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pink Beach merupakan salah satu pulau yang berada di Pulau Komodo, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini hanya berjarak sekitar 82 km dari kota Mataram. Warna pink pada pasirnya berasal dari butir-butir asli warna putih pasir, bercampur dengan terumbu karang berwarna merah yang sudah mati. Lokasi Mantapoin Komodo tak terlalu jauh dari Tokamakasar. Laju Inflansi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Desember 2019 tercatat 0,80 dengan nilai indeks harga konsumen yakni sebesar 135,59. Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Angkatan Kerja tahun 2019 berjumlah 2.477.703 orang atau sekitar 68,5 persen terhadap penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 96,64 persen berstatus pekerja dan tingkat pengangguran tercatat 3,35. Pada tahun 2019, indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 65,23 yang mana selalu mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu tadi adalah segelas profil dari keindahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana teman-teman? Jadi tertarik kan untuk mengunjungi dan mengeksplor di dalam mengenai Provinsi ini? Yuk kita sama-sama tingkatkan potensi pariwisata di Indonesia ya! Terima kasih telah menonton!